Pengadilan Negeri Denpasar belum menerima surat putusan gerasi terpidana mati kasus narkoba asal Australia, Andrew Chan, dari Presiden Jokowi. Kejaksaan Agung masih menunggu surat putusan gerasi itu sebelum melaksanakan eksekusi terhadap rekan Andrew Chan sesama anggota sindikat Bali Nine, yaitu Miuran Sukamaran. Hingga Rabu sore, Pengadilan Negeri Denpasar belum menerima salinan putusan gerasi Andrew Chan dari Presiden Jokowi. salinan putusan gerasi Andrew Chan akan menentukan pelaksanaan eksekusi Miuran Sukamaran yang gerasinya ditolak Presiden Jokowi dua pekan lalu. Putusan gerasi Miuran saat itu diantar langsung oleh staf Kementerian Sekretariat Negara ke Pengadilan Negeri Denpasar.